Halo Assalamualaikum, di meja saya udah ada sekotak smartwatch lagi, ini adalah Hilo Smartwatch LS01 ya, kemarin saya beli sekitar 300 ribuan, dan ini katanya dari anak perusahaannya Xiaomi, Hilo. Halo, kemarin sempat banyak yang request buat review TWS-nya ya, tenang, TWS-nya on the way, on the way ke Cimahi, yang paling baru versinya nanti kita akan coba, dan kita coba dulu smartwatch-nya ya, ini penampakannya seperti ini, katanya ini adalah Amazfit GTS Killer, atau Amazfit Wip Killer ya, nanti kita cek yang pasti harganya memang sangat terjangkau ya, 300 ribuan saja. Kemudian kita lihat di bagian belakang kardusnya ini ada keterangan spesifikasi teknisnya, baterainya 210 mAh, tipenya lithium-ion, kemudian waterproof IV68 ya, dengan working temperature dari minus 20 derajat Celcius sampai dengan 45 derajat Celcius. Bluetooth-nya 4.2, Bluetooth Low Energy, BLE, dan yang didapatkan di dalam pet penjualannya adalah main body, watch strap, charging cable, dan user manual. Oke, seperti ini penampakannya, oh iya, disini ada juga beberapa highlight fiturnya, big touching color screen, hardware monitor, 9 support modes, dan message notice. Oke, yuk, kita langsung buka ya. Wop, wow, ya bener, saya baru ingat, kemarin saya pesan yang warna putih atau silver ya, dan seperti ini penampakannya, kece juga. Kita lihat dulu di dalam pet penjualannya, tinggal ada di dalam partisi kotak ini ya. Pertama ada user manualnya, cukup singkat user manualnya, bahasa Inggris, ya satu bahasa saja, bahasa Inggris saja. Dan untuk aplikasinya namanya Hylou Sport App ya. Kemudian dibilang di sini, kalau untuk mengaktifkannya pertama kali, akan butuh di charge dulu ya. Seperti ini, kabel charge-nya atau dock charge-nya, tipenya standar saja, pakai 2 pin magnet di situ. Nempel dengan 2 magnet ya, dan menempelnya di bagian mana? Di bagian belakang sepertinya. Ini dia smartwatch-nya, masih di-stickerin, kita buka. Uh, oke, seperti ini penampakannya, kece, kece banget. Untuk harga Rp 300 ribuan sih, secara desain, ini kece banget, walaupun memang tidak terlalu original juga. Dan bobotnya membuatnya terasa solid ya. Uh, sepertinya ini logam beneran, metal, si frame-nya ini. Mantep, mantep. Dan strap-nya, oke, strap-nya tidak terlalu lentur, tapi cukup terasa sophisticated ya, lembut di tangan. Uh, lumayan lentur ternyata, kalau diputar-putar seperti ini. Tapi dia, bentuknya belum kembali ke bentuk semula, nggak lurus ya. Karena kelamaan di dalam kardus mungkin, di lipat lengkung seperti ini. Biasanya kalau strap yang bagus, berapa lamang pun dilipat lengkung, dia akan kembali lurus dalam sekejap ya. Dan ini untuk strap-nya, dengan akan mudah dilepas, seperti strap jam tangan biasa. Sepertinya ini, lebarnya sekitar 20 atau 22 mm ya, si strap-nya ini. Sisi belakangnya seperti ini, warna silver, high low. Lalu di situ ada pin magnetik yang buat charging-nya. Model Hylou LS01 Dongguan Liseng Electronic Co-LTD. Dan input-nya 5V 500 mAh. Bentar, kita charge dulu ya, untuk menyalakan dari smartwatch-nya ini. Sudah menempel seperti itu, pengecasannya. Bater-nya sih penuh ya, hampir penuh ya. Cuma memang untuk menyalakan, katanya perlu di charge dulu. Langsung menyala sekarang. Dan layarnya berwarna seperti ini. Punya brightness yang menurut saya sangat cukup. Muncul di kamera dengan jelas. Kemudian ini watch face-nya, mempunyai banyak info yang bisa dimunculkan. Jam, jumlah langkah, jumlah kalori terbakar. Tanggal dan hari, serta ini penunjuk kapasitas baterainya ya. Sekarang kita swipe ke atas. Dari bawah ke atas, muncul step. Kemudian jumlah jarak yang sudah dilalui. Lalu jumlah kalori yang sudah terbakar. Dan ini ada recap-nya dari aktivitas yang sudah dilakukan ya. Back-nya. Bukan dari kiri ke kanan, tapi dengan tombol ini. Lalu kita swipe dari atas ke bawah. Ternyata untuk notifikasi. Biasanya kan kalau di smartwatch lain, dari atas ke bawah di swipe itu untuk toggles ya. Sekarang kita coba dari kiri ke kanan. Ada menu grid seperti ini. Ini toggles justru dari kiri ke kanan nih. Oke, ini lift free screen turn on. Jadi ini aksermeternya bisa dimatikan dari sini. Nah, kalau toggles barusan kita nyalakan, maka setiap kita putar pergangan tangan, maka layarnya akan menyala. Tuh, langsung menyala ya. Kemudian di sini ada heart rate sensor. Bisa di set untuk otomatis. Jadi secara berkala akan mengukur heart rate kita secara terus menerus. Lalu ada do not disturb mode. Kita bisa matikan. Dan ini function off. Function off. Oh, ini adalah location ya. Mungkin harus di pairing dulu ke smartphone. Dan kalau di swipe dari kanan ke kiri, masuk ke menu grid lengkapnya. Nah, ada sport, heart rate, relax, alarm, music controller, timer, setting, dan sports record. Sports record ini, oh, no record. Jadi karena belum. Backnya ada tombol fisik yang di sini ya. Lalu kita masuk ke setting. Dial. Oke, watch face-nya ada berapa yang bisa dipilih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Watch face-nya keren-keren ya. Yang ini saya suka nih. Simple banget, tapi jamnya masih jam analog. Kemungkinan saya pakai yang ini aja yang digital. Wow, keren. Tiga ratus ribuan seperti ini. Maksudnya sih keren banget. Sport. Katanya ada sembilan mode. Jadi ada run, walk, bike, hike, climbing, treadmill, spinning, yoga. Delapan dah ini kannya. Nggak sembilan ya. Tapi paling nggak dia ada beberapa mode yang memang khusus untuk olahraga indoor. Jadi buat teman-teman yang lagi di rumah aja, ini bisa dipakai juga ya. Ini misalkan kayak treadmill. Kita mulai. Tiga, dua, satu. Go. Heart rate-nya terus memonitor ya selama mode sport ini berjalan. Jadi pasti kalau dalam mode sport ini, baterainya akan lebih boros lagi. Dan tombol fisiknya di mode sport ini berfungsi sebagai tombol pause. Tekan lagi, play lagi. Dan kalau mau udahan, kayaknya ditekan dan tahan. Oke, tinggal pilih. Tinggal pilih, mau udahan. Selesai. Heart rate. Oke. Lalu ada relax. Oke. Jadi ada relaxation mode. Inhale. Saya kayaknya pernah nemu smartwatch yang ada relaxation mode seperti ini ya. Inhale, exhale, inhale, exhale. Teman-teman ingat nggak? Yang Lenovo bukan. Dan ini ada timer. Timer ini ada dua ya. Ada stopwatch dan countdown timer. Oke. Cukup lengkap menunya. Sekarang kita akan cari Halo Sport Apps di Play Store. Ya, ini dia aplikasinya. 21 MB. Bentar lah ya. Kita download dulu. Oke, langsung ketemu. Tap. Dia munculin kode di sini ya. Jadi untuk pairingnya juga aman. Karena ada konfirmasi kode yang harus dimasukkan. Nah, ini baru nih. User experience yang bagus dari Halo. Mantap. Ya, seperti ini. Ini aplikasinya. Dashboard pertamanya. Tentu saja seperti biasa. Ada data aktivitas yang sudah dilakukan. Berapa step. Berapa kilometer. Berapa kalori. Berapa lama. Kemudian tidur. Berapa lama. Heart rate-nya berapa. Lalu ada mode sport. Dan juga ada cool play. Nah, cool play ini setting untuk si smartwatch-nya ya. Ada alarm clock. Bisa di-setting. Kemudian message notice. Bisa di-forward ya. Tapi dia akan minta notification access buat Halo Sport. Incoming call juga sama. Stand up remind. Ini adalah sedentary reminder. Jadi kalau kita kelamaan duduk. Dia akan ngasih tahu juga. Misalkan per 15 menit. Ngasih tahu. Heart rate detection. Auto atau manual. Auto aja. Biar dia ngedetect terus ya. Kalau nanti misalkan tiba-tiba tinggi. Dia akan ngasih notifikasi. More function. More function. Ada. Race to wake up. Ada di situ. Music control. Dan kita bisa pilih aplikasi music apa yang mau di-control ya. Spotify misalkan. Set. D&D mode. Looking for mobile phone. Time format. Bisa diatur jadi 24 jam. Bahasa. Ada 4 saja. Bahasa Inggris, Cina, Rusia, dan Jerman. Sekarang kita lihat lagi smartwatchnya. Setelah connect ke smartphone. Ada fitur tambahan apa yang sudah aktif sekarang. Yang pertama tadi di toggle. Ada sebuah icon yang khusus. Untuk kalau sudah connect ke smartphone. Ini sepertinya dia akan memanfaatkan data location dari smartphone ya. Kemudian kalau di swipe lagi ke menu lengkap. Music controller. Sudah bisa nih sekarang. Ya. Play boxnya jalan. Next. Jalan ya. Oke. Music player sudah jalan. Oke. Sudah lengkap semua. Fungsinya sudah kita bahas. Sekarang kita pasangkan di pergelangan tangan dulu ya. Ini terasa sophisticated sih. Banget untuk harga Rp. 300 ribuan. Bahkan mungkin mengalahkan beberapa smartwatch yang sudah pernah saya bahas di level harga Rp. 300 ribuan. Seperti misalkan yang punya Mito, punya Lenovo, punya Advan mungkin. Halo LS01. Secara penampakan juga kece banget. Face to wake. Nyala. Layarnya berwarna. Dan brightnessnya sangat-sangat jelas. Kemudian juga watch face-nya. Lumayan banyak. Ada 5. Tapi di aplikasi tidak bisa ditambahkan juga. Jadi watch face-nya yang default saja memang. Tapi fiturnya sudah lumayan lengkap ya. Notifikasi. Kemudian activity tracker. Heart rate-nya juga ada. Dan bisa jadi music control. Atau music remote control ya. Menurut saya itu sudah sangat cukup banget. Untuk level harganya. Blade quality-nya. Penampakannya. Fungsinya yang esensial. Ini sangat worth it. Banget sekali pisan. Oke. Ya. Seperti itu. Unboxing. Dan juga hands-on dari. Xiaomi Hailu LS01. Ini yang warna putih. Warna silver. Keren banget. Pake terus ah. Ya. Karena murah. Jadinya gak sayang. Kalkan misalkan nanti ke gores-gores. Baret. Ya. Lumayan lah ya. Harganya terjangkau. Jadinya. Bisa jual-jualin smartphone saya yang lumayan harganya. Buat cari modal. Buat konten selanjutnya. Oke. Gitu aja mungkin videonya. Dari Kota Simahi. Alguan pamit nudur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax